DPR dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan mengalami kesulitan soal minyak goreng ini. Sudah dua kali Menteri Perdagangan diundang dalam rapat konsultasi, yang kedua berhalangan dengan alasan belum tentu datang dan lain-lain. Apabila dalam undangan yang ketiga masih ada alasan, maka DPR akan menggunakan aturan dan keundangan yang ada untuk memanggil paksa menti perdagangan. Sahabat Injual Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai minyak goreng. Minyak goreng adalah kebutuhan ibu-ibu rumah tangga yang hari-hari ini menjadi masalah, karena langkanya minyak goreng dan juga harganya cukup mahal. Apalagi saat ini teman-teman menjelang akan datang bulan Ramadan, tentunya kebutuhan minyak goreng ini semakin banyak. Namun di pasaran ini kelangkaan minyak goreng terjadi di mana-mana. Bahkan kalau kita lihat di beberapa media, buahnya antrian ibu-ibu terutama ini mengantri untuk membeli minyak goreng. Ini kan sesuatu pandangan yang tidak wajar menurut saya. Kenapa begitu? Karena sebenarnya Indonesia itu adalah pengekspor minyak sawit terbesar di dunia. Bahkan nomor pertama teman-teman dari lima besar. Yang pertama itu Indonesia, kedua Malaysia, ketiga Thailand, Columbia, dan Nigeria. Indonesia adalah nomor pertama. Itu kalau kita lihat datanya di tahun 2020. Indonesia pengekspor minyak goreng terbesar di dunia. Bahkan kalau kita lihat teman-teman, yang diekspor di tahun 2020 itu mencapai 37,3 juta ton. Dengan share market globalnya itu 55 persen. Tetapi kalau kita lihat di Malaysia teman-teman, Malaysia itu ekspor di tahun 2020 itu 19,3 juta ton. Dengan share market globalnya itu adalah 30 persen. Jadi kalau kita melihat seperti itu, terjadi kelangkaan minyak goreng di tanah air ini sesuatu yang aneh menurut saya. Kenapa? Karena Indonesia produsen minyak sawit terbesar di dunia. Dan bahkan kalau kita lihat, lahan-lahan luas di Kalimantan itu banyak ditanami kelapa sawit. Sehingga sangat tidak mungkin kalau Indonesia itu terjadi kelangkaan minyak goreng. Karena Indonesia produsen memproduksi minyak goreng. Tetapi ini menjadi langkah. Karena itu teman-teman, kemarin pada hari Rabu, Presiden Jokowi menggelar rapat mengenai minyak goreng. Dan banyak para netizen itu supaya Jokowi memecat Menteri Perdagangan. Karena tidak bisa mengelola perdagangan dalam negeri, terutama menyangkut minyak goreng. Belum lagi masalah kedelai yang ini produksinya untuk digunakan tempe tahu. Ini juga menjadi masalah. Nah, karena itu Presiden Jokowi memang harus fokus dalam hal ini. Karena ini menjelang akan terjadi bulan Ramadan. Tentu kebutuhan minyak goreng akan besar. Nah, teman-teman untuk lebih jelasnya, coba kita baca beritanya. Kita ambil berita teman-teman dari suara.com. Jokowi gelar rapat soal minyak goreng. Warganet Rewel minta Menteri ini dipecat. Ini memang harusnya seperti teman-teman, Menteri yang tidak bisa bekerja, tidak sesuai dengan ekspektasi, di bidangnya tentu harus diberhentikan. Karena tidak mampu. Karena minyak goreng ini sudah beberapa bulan ini menjadi masalah. Tetapi belum ada progres yang positif. Apalagi ini mendekati bulan Ramadan. Ini menjadi sesuatu yang tidak nyaman tentunya bagi masyarakat Indonesia yang seharusnya minyak goreng ini didapatkan dengan mudah, ini menjadi malah sulit. Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi akhirnya menggelar rapat untuk membahas kelangkaan minyak goreng. Hal ini rupanya membuat warganet rame-rame menyarankan sang presiden untuk memecat sosok menteri itu. Melangsir dari hope.id jaringan suara.com Presiden Jokowi membagikan kegiatan rapat kelangkaan minyak goreng. Melalui akun Instagramnya, Jokowi menjelaskan rapat ini untuk membahas ketersediaan minyak goreng di Indonesia. Hari ini saya menggelar rapat terbatas untuk membahas hal-hal terkait ketersediaan minyak goreng di tanah air. Tulis Jokowi dalam akunnya. Rapat yang diadakan setelah Jokowi selesai acara di titik 0 IKN ini banyak di komentari warganet. Banyak warganet yang memberi saran dan mendukung Jokowi untuk memecat menteri yang dianggap tidak bisa bekerja. Gak mencat-mencat orang kemendak yang kecolongan itu. Tulis akun at Tisset Ganti menterinya pak kagak bisa kerja tuh menteri saud akun at Omjo Sudahlah pak presiden mendak anda yang sekarang ini memang tidak cakap dalam bekerja. Masih banyak yang lebih mampu dan siap bekerja serius. Tulis akun at Leban Sudah ganti pak memperindakmu bocor ke luar negeri malah nuduh emak-emak nimbun tulis akun at Diajeng Wow ini menjadi fatal teman-teman kalau yang dituduh malah rakyat kecil yang dianggap menimbun minyak goreng. Nah kalau pun menimbun teman-teman berapa sih yang bisa ditimbun misalkan emak-emak ibu rumah tangga paling dua botol tiga botol atau dua plastik tiga plastik apakah itu disebut menimbun padahal kalau kita lihat beritanya teman-teman terjadinya kelangkaan minyak goreng ini karena banyak diekspor ke luar negeri ekspor luar negeri pun sebenarnya tidak ada masalah kalau di dalam negeri sudah tersedia itu minyak goreng seperti yang terjadi di tahun 2020 Indonesia terbesar dalam mengekspor minyak goreng sampai 37,3 juta ton itu yang diekspor ini kan sebenarnya prestasi luar biasa tetapi kalau saat ini terjadi kelangkaan minyak goreng malah diekspor ke luar negeri ini menjadi masalah tentunya ini lahan di Kalimantan ini luas sekali digunakan untuk menanam sawit kemudian produksi sawit itu tetap tetapi terjadi kelangkaan ini kan sesuatu yang aneh berarti intinya adalah produksi minyak goreng ini mungkin ada benarnya teman-teman diekspor ke luar negeri selain permintaan Jokowi untuk memencat menteri karena dianggap tidak mampu bekerja dan gagal warganet juga banyak berkomentar tentang kelangkaan minyak mereka tidak mempermasalkan subsidi atau lainnya tapi soal kelangkaan minyak goreng yang kini stoknya selalu kosong harga subsidi tapi barangnya susah pak ini minimarket cuma ada harganya barangnya tidak ada tulis akun at astisila masalahnya minyaknya tidak ada pak tulis akun at cupur nyatanya ketersediaan itu sangat sulit pak ucap akun at titana kosong pak de tulis akun at alipseti minyak goreng sudah sebulan kosong pak tulis akun at oem waduh ini teman-teman banyak warganet yang meluh terkait kelangkaan minyak goreng ada tulisan minyak goreng di minimarket tetapi barangnya tidak ada tulisannya ada tapi barangnya tidak ada ini naib sekali teman-teman banyak juga warganet yang berkomentar geram dengan aksi penimpulan di beberapa daerah tapi hanya yang level kecil rapat yang juga diadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sikit Prabowo ini juga menginfokan tentang komitmen Polri membantu pemerintah Kapolri memberikan jaminan langsung atas distribusi dan ketersediaan minyak goreng di masyarakat sampai hari ini masih ada daerah yang mengalami kelangkaan minyak goreng dan tingginya harga yang ditawarkan di Kalimantan 2 liter 150 ribu tulis akun at umihani dalam komentar unggan foto rapat terbatas Jokowi ini teman-teman terkait kelangkaan minyak goreng terjadi dimana-mana nah teman-teman terkait minyak goreng ini cukup menarik sekali lagi Indonesia produksen minyak goreng Indonesia pengekspor minyak goreng terbesar di dunia tetapi terjadi kelangkaan minyak goreng di Indonesia ini kan sesuatu yang aneh menurut saya bagaimana mungkin terjadi kelangkaan padahal kita itu produksi kita itu tanam sendiri kelapa sawitnya tetapi yang terjadi kelangkaan karena itu teman-teman pandangan saya Presiden Jokowi harus segera melakukan tindakan terarah dan terukur terkait menteri perdagangan bisa bekerja atau tidak menteri perdagangan ini nah kalau ini sekiranya tetap seperti ini teman-teman maka memang perlu ada pergantian terkait menteri perdagangan sesuai dengan apa yang disuarakan oleh para warganet ganti saja Pak menteri perdagangan karena dianggap tidak bisa bekerja apalagi teman-teman ini menjelang bulan ramadhan tentu kebutuhan minyak goreng akan jauh lebih banyak nah sekarang saja belum bulan ramadhan ini sudah terjadi kelangkaan bagaimana kalau nanti pada bulan ramadhan ini kan menjadi hal yang menyulitkan bagi masyarakat karena itu kalau kita melihat kejadian seperti ini teman-teman kemudian muncul wacana Jokowi 3 periode wacana penundaan pemilu ini tidak relevan sekali dengan kondisi yang dialami oleh masyarakat kenapa begitu urusan pemilu urusan masa jabatan presiden sebenarnya kan sudah diatur dalam undang-undang sudah ada di dalam konstitusi tetapi kenapa mau di otak atik lagi mau di amandemen ada wacana amandemen dan sebagainya padahal itu sudah final sudah ada undang-undangnya kenapa kok tidak menjalankan undang-undang yang sudah ada tetapi malah mencoba untuk mengotak atik mengamanemen undang-undang dasar 1945 hanya untuk kepentingan segelintir orang terentu apalagi kemarin yang disampaikan Luhut Binsar Panjaitan bahwa dia punya big data ada 110 juta percakapan di media sosial itu menginginkan terkait penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden sesuatu yang irasional menurut saya bagaimana mungkin Luhut punya data 110 juta pengguna media sosial padahal kalau kita lihat teman-teman Indonesia itu yang punya akun misalkan Youtube terbesar itu ada Atahilintar Ria Ricis Denny Korpuser dalam percakapan diantara tiga orang yang aktif di Indonesia ini tidak nyampai itu pembicaraan politik itu 1 juta tidak ada itu bagaimana mungkin Pak Luhut punya big data 110 juta yang menginginkan terkait penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden ini yang patut dipertanyakan nah ini akan menjadi bumerang kalau big data yang dimaksud oleh Luhut Binsar Panjaitan itu tidak ada nah yang perlu hari ini di tangan pemerintah adalah minyak goreng saja tidak usah bicara wacana penundaan pemilu tidak perlu mewacanakan big data kerjalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya saja kalau Luhut Binsar Panjaitan menangani masalah covid maka selesaikan covid di Indonesia kalau tugasnya sebagai Menteri Kemaritiman dan investasi bicara tentang itu tidak usah membicarakan politik terkait pemilu masa jabatan presiden fokuslah pada pekerjaan anda itu jauh lebih baik itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut mendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh